Terimakasih, terimakasih, terimakasih Aduh Kami merasa telah memotong saja Sekarang kita berdosa Ya enggak, jangan Aduh Harusnya kami yang kesana Pak Kapol Enggak, 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 salah, salah Kalau Bapak kesana, itu judulnya perbeda Begitu Kalau saya yang kesini adalah judulnya Kita berharap, kita memohon, dan kita bekerja sama Nah, gitu Terimakasih Terimakasih, Bapak Jadi hari ini Saya silaturahmi ke Kelapas, Pak Deddy Pak Deddy, beliau ini adalah Bejabat baru, dan saya sangat Kagum dengan beliau, kehadiran saya Pertama di Sambut Baik, yang kedua Ternyata pemikiran, misi Dan misinya sama, untuk menjadikan Pelayanan Pemblik dalam hal ini, LAPAS Untuk berbasis IT Dan ini sejarah dengan apa yang menjadi pemikiran Kami dari Pores Datangrang Kami mengajak asal transkrip Untuk menyampaikan apa yang mau Bisa disinkronisasi Bisa kerja sama Antara kepolisian dan LAPAS Yang pertama adalah Kita ketahui bahwa Tara pidana Tara pidana yang keluar dari LAPAS Itu menjadi tanggung jawab kita Menjadi tanggung jawab kepolisian dalam hal Dia tidak melakukan kejahatan berulang Dia Kita antisipasi jangan sampai menjadi korban kejahatan Langkah-langkah deteksi inilah yang kita simpronkan Sehingga pada saat ketahanan masuk ke LAPAS Kita sudah tahu kapan dia keluar Pada saat keluar Kita amankan yang bersangkutan Apabila dia mempunyai kasus lagi Kita akan periksa lagi Dan apabila dia Akan menjadi korban Kita amankan Yang selanjutnya Kita mengantisipasi jangan ada kejahatan berulang Oleh karena itu Pentingnya pengawasan Yang kita lakukan kerjasama dengan LAPAS Inilah yang diperlukan Sehingga Kejadian-kejadian yang dilapas Contoh ada beberapa LAPAS yang terbakar Ada yang keributan Ada yang mungkin Mengakibatkan Akhirnya kaburnya tahanan Ini kita koordinasikan Jangan sampai Kejadian ini Berulang di Wilayah kita Ini Kita Disambut baik Mudah-mudahan ide-ide ini Sejalan dengan apa yang sudah dipikirkan Dan sudah ada Di LAPAS Bentuk kerjasama yang pertama adalah Sistem pengawasan Narapidana yang akan keluar Kita bisa tahu Namanya sistem alarm Early warning Kerem prevention Bagaimana alarm itu berbunyi Sebagai pencegahan Pengejahatan Khususnya tahanan-tahanan yang keluar dari LAPAS Yang kedua Sistem pengawasan di titik-titik tertentu Contoh Di tempat-tempat yang dimungkinkan Berkumpul NAPI banyak Kita bisa juga mengawasi Dari kepolisian Sehingga kita bisa mendeteksi Dan sekaligus Menjadi Menjadi Cadangan Selain LAPAS Yang sudah menjadi ganda terdepan Kita juga mengawasi Apabila kejadian-kejadian Contoh Ada yang pernah kejadian juga Tahanan juga keluar Dengan menyamar Sebagai perempuan Nah sebagai perempuan dan sebagainya Jadi kita bisa melihat Kejadian itu Bukan hanya diawasi oleh LAPAS Tapi polisi lihat Akhirnya langsung bisa menganalisa Itu pelakunya siapa Kapan kejadiannya Dan kira-kira Kira-kira Lari kemana dan sebagainya Nah itu yang kita sebut Dari Bapak Kapolres dan Jajaran Suatu kelematan Tersendiri bagi kami Yang ada di Lutang Kisah Tentanggerang Setelah kami tadi Dipinjam-pinjam dengan Pak Kapolres Ternyata memang sudah klub Apa yang ada di Pemikiran kami Apa yang menjadi Permasalahan di Institusi kami Yaitu salah satunya adalah Tentang bagaimana Narapidana yang Nanti keluar Mungkin melalui program Pembebasan Bersarat Supaya betul-betul Narapidana yang mendapat Program Pembebasan Bersarat Adalah Narapidana yang Memang layak Yaitu tidak ada perkara lainnya Tidak punya Permasalahan lain Sehingga ketika Kembali di masyarakat Tidak mendapat Resistensi dari masyarakat Ataupun Ada keberatan Dari pihak korban Maupun pihak lainnya Yang berhubungan Dengan Narapidana Mungkin itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih